Assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari Di video kali ini kita akan membuat jajanan pasar Ini simple banget, bikinnya juga gampang Dan juga ini olahan dari singkong Nah bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru Terima kasih Langkah pertama, disini aku punya kelapa parut Kelapa parutnya kita ambil dagingnya aja ya teman-teman Kemudian tambahkan dengan garam Lalu ini tambahkan dengan 1 lembar daun pandan Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata Lanjut ini akan kita kukus terlebih dahulu ya Sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan atau steamer Ini akan kita kukus sebentar aja Cukup 25 menit aja Setelah sudah matang Ini bisa langsung diangkat aja untuk kelapanya Dan kita dinginkan terlebih dahulu Siapkan wadah besar Kemudian disini aku punya singkong Ini aku pakai 500 gram singkong yang udah diparut Dan juga airnya udah diambil sedikit ya teman-teman Ini airnya diambil tuh supaya tidak pahit ya teman-teman Lanjut disini aku tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca Atau tepung aji Tambahkan 2-3 sendok makan gula pasir Tambahkan 1 sendok makan margarin Kemudian ini akan kita aduk menggunakan tangan Ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata Selanjutnya disini aku kasih pewarna hijau dan juga pewarna coklat Biar warnanya itu lebih bagus ya teman-teman Lanjut ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Dan warnanya tercampur semua ya teman-teman Siapkan gula merah Disini aku pakai gula merah yang udah dipotong-potong Seperti ini ya teman-teman Lanjut ini akan kita masukkan aja Adonannya ini ke dalam gula merahnya Disini aku bulat-bulatkan terlebih dahulu Kemudian disini langsung aku isi aja Dengan gula merahnya seperti ini ya teman-teman Setelah sudah dibulatkan dan sudah diberi isian Ini akan kita taruh aja di wadah dan disusun Sampai benar-benar semuanya selesai Nah ini dia hasilnya udah jadi Udah dibulatkan Disini aku pindahkan ke loyang ya teman-teman Supaya dia tuh cepat matang ketika nanti dikukus ya Disini kukusannya udah aku panaskan terlebih dahulu Dan ini akan kita kukus selama 20-30 menit Setelah sudah matang Ini bisa langsung diangkat aja Dan bisa langsung kita baluri dengan kelapa parut Selagi panas kalau bisa Langsung dibaluri dengan kelapa parut ya teman-teman Jadi kalau bisa jangan sampai dingin Jadi disaat panas ini langsung kita balurin aja Nah kalau udah selesai semuanya dibaluri Ini kita sesun aja di atas piring Atau bisa buat ide jualan Nah ini dia hasilnya udah jadi Ini beneran enak banget Legit Apalagi terbuat dari singkong Bahannya simple dan juga mudah Bisa banget buat ide jualan Atau bisa buat cemilan di rumah Rasanya enak Legit Manis Pokoknya gurih Ini perpaduannya sangat pas Antara gula merah dan juga kelapa parut ya teman-teman Bisa lihat sendiri saat dibelah Ini beneran kelihatan Kalau gula merahnya tuh bener-bener menggoda banget Untuk rasanya ini enak banget Manisnya pas Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya